Intro Untuk buka puasa bersama warga ya Eh, Pak Ustadz, kan kalau puasa itu harus menghemat tenaga Apalagi kita itu ke pasar, jalanannya ke pasar kan jauh Ya nggak teman-teman? Ya Sobri, kerja bakti itu kan ngebantu warga Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil ya Kenapa Allah SWT memerintahkan kita berpuasa berdasarkan perhitungan bulan Bukan berdasarkan perhitungan perjalanan matahari Karena agar kita di dalam berpuasa kita bisa merasakan semua musim, situasi maupun kondisi ya Emang harus begitu ya Pak Ustadz? Karena Sobri, jika kita berpuasa berdasarkan perhitungan perjalanan matahari Maka kita berpuasanya hanya dalam satu kondisi saja Ya, contoh Jika kita berpuasa di awal musim panas Ya, maka di tahun berikutnya dan tahun-tahun seterusnya Kita akan selalu berpuasa di dalam musim panas Nah, berbeda sekali dengan perjalanan bulan yang bisa berubah-ubah Bila mana kalau kita berpuasa di awal musim panas Maka di tahun-tahun berikutnya ataupun tahun depan saja kita sudah berbeda musim Kita bisa merasakan musim dingin, kita bisa berpuasa di musim semi, ataupun kita bisa berpuasa di musim hujan dan seterusnya Musim salju, kita kan gak bisa Ustadz Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya, barang siapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadan itu Maka wajib baginya untuk berpuasa ya Berarti Pak Ustadz kalau misalkan kita di luar negeri atau contohnya di Amerika kita harus berpuasa dong Pak Ustadz? Ya wajib dong Haikal ya Nah ini nih, seharusnya kita itu bersyukur Kita bisa tinggal negara Indonesia ini yang dilewati garis katolik istiwa Maka kita hanya mengenal duamu dua musim Musim apa aja itu? Musim hujan sama musim Pak? Musim panas Ya baik sekian kajian untuk malam ini ya Ustadz mohon maaf apabila banyak kekurangan Semoga banyak yang manfaat bisa kalian ambil ya Nah setelah dari ini kalian boleh kembali ke kamar kalian masing-masing Langsung tidur dan jangan lupa Besok kita akan kerja bakti Ya sampai disini Pak Hinto Baik Akhiri kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak tolong dengarkan sebentar ya Nanti setelah kalian semuanya kerja bakti Sudah bersih ya Terus sebagian dari kalian ikut belanja ke pasar ya Untuk membeli bahan-bahan untuk buka puasa bersama warga ya Eh Pak Ustad Kan kalau puasa itu harus menghemat tenaga Apalagi kita itu ke pasar Jalanannya ke pasar kan jauh Ya enggak teman-teman Sobri kerja bakti itu kan ngebantu warga Nah membantu orang lain itu nanti dapet pahala Apalagi bulan puasa ini saatnya kita mencari pahala sebanyak-banyaknya Biar pahalanya berlipat di Udah rem pemalas Apa sih? Bentar, bentar, bentar Kalian si enak mesura-sorakin Aromanya kesini nih Baunya rupa-rupa lagi Eh waw, habis gusuk 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 Eh Ustad, tunggu tunggu Ustad Lihat tungguin, ada apa? Kita lah kemana-mana kok ya Mana? Enggak, bukannya gitu Ini Trio Bemo kok kurang ya? Kurang satu si Lukman Lukman mana Lukman? Oh iya Oh iya Oh iya Masul Eh 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 Tadi habis salat subuh Si Lukman bilang ke saya Katanya kalo puasa itu Tidur juga dapet ibadah puasa Tidur? Tidur? Wah aduh Aduh bener-bener tuh si Lukman Eh ya Allah Eh ya Maksudnya si Lukman Hei, kayaknya nyelam. Yaudah, Haikal, sekarang kamu bangunin Luqman ya. Suruh ke sini, cepetan ya. Siapa Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaduh, pantesan aja gak kedengeran. Kopinya dicocokin kapas. Kopi. 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 Ache! Gok! Kopi. 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 Oh iya ya, sekarang kan ada kerja bakti pagi ini. Aduh, Aduh, Luqman dan buru-buru. Kayaknya tadi ada yang jainin Luqman deh. Siapa ya? Ah, mungkin itu cuma mimpi. Aduh, Aduh, Luan. Aduh, Aduh, Aduh. Sabar. Untung puasa. Amalia, Najwa, Dinda, Nanti kalian bantuin positif di dapur ya. Siap Ustadz. Siap Ustadz. Untuk mencari keperluan-keperluan yang dibutuhkan. Yang lain bersih-bersih masjid sama kelas. Sampai bener-bener bersih. Lantainya itu sampai bisa dipakai ngaca. Bisa melihat janggut Ustadz Pusa yang indah ini ya. Itu kan? Dan selebihnya Lukman dan Indra nanti bantuin Ustadz Pusa yang mulia ada satu di sini. Bertebur dengan Pak RT untuk memberitahu bahwa nanti kita akan bagi-bagi takjil. Supaya apa? Supaya warga-warga itu nggak kaget kalau nanti kita mau bagi-bagi takjil. Supaya pada tahu gitu. Pak Ustadz, kok saya sama Aikal sama Asun sih? Kan biasanya saya trio bemo. Trio bemo itu saya, Indra sama Lukman. Udah tahu. Sobri udah tahu kalau trio bemo itu isinya kamu, Lukman, sama Indra. Masa kamu mau pohon kaktus? Jangan nyorakin. Aromanya ke sini, tahu nggak? Pokoknya ada pantun mengatakan sayur lo nih masakannya Bang Uwus. Cakep. Udah deh jangan protes terus. Semuanya harap mengerti. Fahim tuh? Pak Ustadz, Ustadz, Lukman minta maaf ya kalau Lukman tuh telat lagi. Nah, Lukman sekarang mau nanya nih. Emang kita kerja baktia di mana sih? Ini kan udah pada bersih. Aduh, 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 aduh. Emang di mana Pak Ustadz? Di Pasar. Aduh, 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 aduh. Kok pada nggak bilang sih kalau kita kerja baktia di Pasar itu menemani sungguh terlalu. Aduh, 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 aduh. проб.. C wen vecêu di Pasar Tour Terima kasih.